halo semuanya assalamualaikum kali ini saya mau bikin milo cincau gitu ya teman-teman semuanya oh ini caranya gampang banget teman-teman kita simak aja ya videonya oh sebelum ke videonya jangan lupa bantu subscribe like dan komen juga ya terima kasih guys disini aku pengen kira-kira satu dua 3 4 sendok milo ya 2 saset atau 3 saset ya karena beli yang kaleng itu lebih murah teman-teman belum yang sasetan saya akan kasih 500 ml air ini saya suka manis sebenernya saya nggak begitu suka milo guys terlalu pahit bagi saya karena saya suka manis gitu disini saya akan mengurah susu kental manis susunya nggak keluar deh ya 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 ini mungkin 2 atau 3 sendok makan saja oke guys seperti ini saya akan tambahkan lagi biar manis kalau ini sesuai selera kalian saya akan tambahkan satu lonceng kenapa saya disini saya akan rebus karena saya akan sedikit tambahkan tepung kanji atau tepung papioca gitu teman-teman supaya airnya tuh mengental gitu melonya saya akan menambahkan tepung kanji kalau air milunya sudah mendidih kalau kalian enggak mau ditambahkan tepung kanjinya saya enggak usah direbus juga oke tapi disini aku mau tambahkan tepung kanji biar agak centang-tentang gitu seperti ini sudah saya tambahkan satu sedot teh tepung kanji sampai larut ini akan jadinya tuh agak mengental gitu teman-teman biarkan adem terus aku disini mau montong-montong cincangnya ini cincang aku beli di pasar ya teman-teman di Taiwan tuh jual kayak gini tuh hanya murah lagi 30 cm tuh dapat besar banget bikin kayak gini agak siang gitu terus taruh di pulkas pas buka adem banget kalau kalian enggak ada yang jual cincang hitam seperti ini kalian bisa menggunakan ada nutrijel warna hitam rasa cincang gitu kan ini lumayan lama di pukas aku enggak bikin-bikin aku sendirian yang makan teman-teman ayo aku mau kasih teman-teman saya biar habis nih kalau mau kasih sendiri tuh enggak habis jadi tak bagiannya tenang guys tangan saya bersih kota ini lumayan adem enggak adem banget ya lumayan adem ya coborin dulu ternyata masih ada uapnya enggak sabaran guys jadinya agak enggak sabaran aku kasih tepung ternyata sedikit sereng seperti ini teman-teman ini gelasnya terlalu besar ya guys nanti pas buka puasa jadi adem gitu mantap teman-teman aku ini malu menambahkan batu-batunya sekarang wuuu ini aja kasih foto dulu batamel jejeje ya teman-teman 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 Terima kasih.